assalamualaikum halo makhluk hidup semuanya dan lu balik lagi nih sama gua di channel happy gaming channel yang kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada dan di video kali ini gua akan lanjutin main game one patch man the strongest lagi ya teman-teman jadi di video kali ini gua tadinya tuh pengen ngekombin orange buah ya sekalian lah tapi ternyata ada tongkat asis atau asis hero baru ya yang menurut gua ini rada beda dengan tongkat asis tongkat asis sebelumnya jadi kita langsung aja coba lihat nih disini nah ini sih gua lumayan kaget sih dengan digambar di atasnya itu adalah paduka Lord Boros yang terhormat ya dan hadiahnya nih dia pertama lu kalau beli itu harganya gua nggak tahu berapa ya coba ya harganya itu yang paling murah itu 150 ribu rupiah kalau yang ini tuh 350 ribu rupiah tuh udah level 40 coy royal pas lo atau tongkat asis gua 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 suka salah sebut gitu loh ah tapi nggak papa ya itu kalau lu mau beli silahkan isinya tuh yang menurut gua mantep itu ini lu dapet frame dari karakter boros serta ini sih yang lumayan langka itu ada bat genya dari karakter boros lalu bisa dapet eh shard atau fragment karakter boros tentunya cuy buat lu yang nggak punya boros ini juga gua bisa simulasikan kira-kira bisa nggak sampai dapet atau sampai ngekombin karakter boros jadi gua hitung gini coy lu disini kan dapet 5 sedangkan kita itu butuh 80 ya 80 untuk jadi satu karakter SSR seinget gua 80 ya 80 jadi ini semua udah gua hitung sampai ke level ujung level 200 ini semua tuh udah gua hitung totalnya lu itu dapet kalau sampai level ujung ya gua lupa level ujung itu level berapa ya coba ya kita geser dulu eh total udah gua hitung-hitung udah tadi udah gua hitung sebelum gua bikin video ini total itu sampai di level 190 itu total lu cuma dapet 70 shard cuy 70 shard itu kurang kalau lu untuk langsung kombin karakter limited atau kalau lu mensumon limited karakter SSR boros itu kurang 10 lagi lalu kalau lu sampai max lu bisa dapet kostumnya fubuki ya dan menurut gua ini royal pass atau tingkat atau tongkat asis yang paling buruk nggak sih bisa kita bilang paling buruk nggak karena gini karena lu dapet speednya aja itu cuman sampai speed level 11 cuy tuh rune level 11 yang nambahin speednya itu 33 sedangkan sebelum-sebelumnya lu dapet yang level 15 artinya tambahnya itu 45 itu jauh banget sih menurut gua dengan royal pass yang sebelumnya ya oke ini gua bahas aja deh sedikit ya cara dapetin borosnya itu selain lu di level 190 lu baru dapet 70 itu artinya lu kurang 10 dong nah lu bisa tukarkan di mode tukar kiri ini nanti lu masuk di bagian yang kanan ini cuy yang toko gelang support oke nah disini lu bisa tukarkan gelang-gelang yang lu dapet dengan si shard boros yang lu bisa tukarkan berarti lu butuh gelang sekitar 180 untuk ngambil 10 shard sisanya yang nantinya lu akan kombin untuk menjadi karakter limited boros ya menurut gua word kita apa enggak sih ini cukup cukup aneh ya karena kemarin-kemarin itu kan biasanya karakternya SR limited gitu kan SR biasa lah maksudnya sekarang jadi karakter limited SSR itu sih rada aneh sih menurut gua oke dan hadiahnya saya pun enggak sebegitu menarik dengan limited atau tongkat asis yang sebelumnya tapi disini barulah ada ini ada gelang SSR yang tadi udah gua jelasin lu bisa tukerin di toko gelang support ini cuy ini banyak hadiahnya lu bisa dapet duit dengan harga 20 gelang lu bisa juga tukerin bad game dragon cuy tuh lu bisa tukerin bad game dragon serta tadi ya shard-shard dari karakter limited disini ada metal knight dan juga ada limited karakter boros ya kalau total gelang sih gua enggak ngitung ya total gelang yang lu bisa dapetin sampai level 200 tuh gua enggak ngitung tapi disini sih kayaknya banyak yang ini gua enggak ngerti sih yang di ujung nih nih setiap up satu level lu kayaknya bisa ngambil 8 gelang jadi kayak misal lu kan nih gua nih sekarang level 7 ya misal gua naik ke level 8 berarti gua lu bisa ngambil 8 gelang kayaknya sih kayak gitu ya kalau memang sistemnya kayak gitu lu sampai eh enggak 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 dong enggak dong enggak dong ini seolah ada level 201 di atasnya lu bisa lihat level 200 201 berarti gimana ya sistemnya gua nggak ngerti nih gua nggak ngerti gimana 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 ini apa jangan-jangan kalau udah lebih dari 201 misal 201 terus poin star lu ini naik nih ke 202 lu bisa ngambil ini 8 jangan-jangan kayak begitu coy sistem yang ditawarkan dari tongkat asis pada kali ini ya yang menurut gua baru ya mungkin masih aneh ya masih aneh karena ya masih baru tapi hadiah speednya sih sangat sayang sih karena sebelumnya tuh lu bisa dapet speed level 15 yang nambahin speednya itu 45 tapi sekarang lu cuman dapet speed level 11 yang nambahin speednya itu cuman 33 itu sih eh apa ya eh jauh lah kalau dibandingin sama tongkat asis sebelum-sebelumnya ya nggak ada yang menarik lagi sih dari tongkat asisnya menurut gua cuman karakter boros frame tadi yang udah gua bahas frame di awal sama batge paling sama ini ya skinnya dari fubuki yang terbaru gua nggak tahu bagus apa enggaknya menurut gua kalau skin sih gitu-gitu aja yang nggak bagus-bagus amat sih oke untuk event coba event ada apa sih gua juga nggak gitu itu oh ini yang goro-goro ya batu udah fix ya limited SSR goro-goro goyor-goro nah ini ini adalah kostumnya puzzle nih ya puzzle tadi dual arena apa ah nggak menarik banget gila benefit Oh iya ini ini toko ini ya gacha ya gacha Oh iya gacha gacha lagi-lagi dan lagi gua ingetin kalau lu nggak ngambil udah jangan diapa-apain udah 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 jangan diapa-apain diemin aja jadi ini poinnya lu kumpulin aja udah tabung sampai nanti suatu saat kipsek SSR yang lu mau atau karakter yang lu punya itu keluar baru sikat jadi kayak gua di baru 100 karena gua baru ngumpulin di dua event aja cuy itu lumayan banget nantinya buat ngirit diamond ketika lu keluar kipsek limit atau kipsek SSR yang lu gunakan atau yang pengen lu gacha cuy asli udah udah jangan diapa-apain ini kan sekarang nih siapa sih Tuhan mahkota di besi King ngapain gua pilih kocak terus paling si pesinmen sama ultranya si puri-puri prisioner ya nggak ada yang gua pakai sih jadi gua nggak akan gacha untuk mesin capit kesempatan kali ini ya cuy ah nggak ada yang menarik juga eventnya karena dikit lagi mau goro-goro kayaknya akan dor sih menurut gua akan banyak event-event yang kita tunggu aja siapa tahu lebih menarik ya wuh langsung ke menu utamanya boy aduh jadi disini gua tuh udah ngumpulin sih sebenernya equip orange udah dua hari yang lalu udah gua kumpulin cuman belum gua gacha karena gua pengen bikin konten sekaligus gua pengen bahas sesuatu gitu jadi kalau kombin doang kayak rada garing aja ya jadi disini harapan gua lagi-lagi dan lagi gua pengen ke night eh sepatu lah sepatu ke night atek-atek persen bawahnya ketek-ketek-ketek persen itu the best sih coba gua buka yang ungunya dulu deh ungu nih gua bisa buka dua kali ya coba ya aduh ini aksesoris ya klergi dapetnya apa nih joss untung aja masih di ungu ada defense haa untung untung oke sekali lagi sekali lagi sekali lagi siapa tahu defense-nya di dua kali coy jadi defense-defense gitu jadi pas gua buka orange sekarang nanti defense lagi buka oke nyala ya prisioner ini sepatu ya sepatu prisioner nyala gua nggak tahu sini apa ya coba ya coba ya apa oke darah-darah defense efek resist oke oke ini feeling gua kenceng banget teori mengancam developer ingat developer ini akun yusuke murata jangan sampai lu bikin sial oke awas lo eh atek sumpah right yes cuman celana ya aduh celana ke night gua garonya udah atek-atek persen cuy cuman cuman nggak papa lah cuman nggak papa lah coba ya gue biasa kalau atek tuh diputer ke kanan tiga kali nih nih gua puter nih satu ya satu dua ya Allah atek-atek persen gua seneng buat ini dua baru ya tiga oke bismillah satu dua tiga aduh bawahnya kenapa defense anjiin kan aja aduh gila lalu udah atek bawahnya tetap aja di pen coba ah nggak papa lah yang penting bersyukur ya atasnya Attack 2 GG Gaming GG Gaming Sumpah ini GG Gaming sih menurut gue Coba ya Kira-kira gini Gira-kira gini Gue gak tau sih Ini kan gue udah level 80 Attack-attack persen juga Dah lu bisa liat sendirilah Ungu bintang 2 Attack-attack persen Bawahnya darah persen ya Kira-kira bagusan ini Apa bagusan celana yang warna orange cuy Gue gak tau sih Bagusan mana gitu Ya anggap aja Coba deh Coba deh ya Coba ya Gue-gue gini dulu deh Coba-coba Ini sekarang atribut gue Coba 365 ribu Coba gue pake celana barunya ya Jadi berapa coba 365 ribu ya Oke BP gak naik ya BP gak naik Tapi attack-nya 365 Jadi 354 doang cuy Wow Wah rugi gak sih Rugi gak sih sebenernya Gue ganti ke orange gini Tapi bawahnya defense-nya emang Kambing banget sih menurut gue Gimana ya Rugi gak sih Kalau kayak gitu cuy Apa mending Apa mending Yang ini yang kenait tadi Mana sih tadi celananya Nah Apa mending Yang ungu ini Gue reset dulu Semuanya itu Gue pindahin Dari levelnya Ke yang warna orange sih Lebih baik gimana Coba tolong ketik Di kolom komentar Untuk bantu gue ya Karena gue masih labil sih Ini bagusan Yang ungu Attack-attack persen Secara BP sih Naik tuh Naik 34 ribu Kalau gue pake yang ungu Iya yang pertama Dia bintang 2 Yang kedua Levelnya jauh Udah level 80 Cuman kalau ini Gue taikin ke level 80 Kira-kira Lebih bagus ini Apa lebih bagus ini cuy Gitu Dalam keadaan Bintang 0 deh Dua-duanya bintang 0 Tolong ya Ketik di kolom komentar Biar semakin Gue Tau lagi ya Kita saling sharing aja lah Ya gue bersyukur lah Dapet attack Tapi walaupun bawahnya Defense ya Gue tuh gak ngerti Kenapa sih gue Gak bisa jauh banget Dari defense ya Asli aneh banget Ini game Oke Kalau lo suka Lo boleh like Videonya Kalau lo gak suka Lo juga boleh Dislike Untuk videonya Jangan lupa untuk kalian share Ke teman-teman kalian Biar yang nonton videonya Makin banyak lagi Gue ucapin thank you banget nih Buat lo yang udah nyempetin Waktunya untuk nonton Like Serta subscribe channel ini Jadi gue pemilik Happy Gaming mau camut Dan di akhir video gue ucapin Bye bye Teman-teman semua meetuber hh Eeeh Ah Eh 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 Terima kasih telah menonton!